Ditindihin lagi begitu ya, rambutku udah rapi, tapi matanya masih merem, karena ngantuk Ini kayak ada sesuatu yang lembut, itu yang lewat di depan, di atas mukanya ini Mbak Reni, akhirnya kan ngerasa geli, ngerasa gatel Mbak Reni pun melek begitu, nah begitu melek, ngelihat begini, dong itu kepala Kepala seorang perempuan Kali ini ada satu cerita dari Mbak Reni di Jogja Mbak Reni itu menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami oleh adiknya Kebetulan Mbak Reni juga mengalami hal tersebut, karena apa? Mereka itu tinggal satu rumah, jadi ibunya Mbak Reni itu dah Lama meninggal ya, awalnya sebelumnya setelah ibunya meninggal ya Bapaknya itu masih tinggal disana, nah Waktu pun berjalan, bapaknya pun menikah lagi Dan akhirnya apa? Bapaknya pun memutuskan untuk misah, untuk pergi dari rumah tersebut Tinggal di rumah lain bersama istri barunya tersebut Akhirnya ya sudah, mereka itu kakak beradik Mbak Reni sama Mbak Ica Eh tadi nyebutnya Siska atau Ica ya Pokoknya, kalaupun namanya Siska itu biasa dipanggil namanya Ica adiknya Mbak Reni tersebut Di luar lagi ada suara orang amin gitu, gak apa-apa ya kalau ikut nimbrung kesini Nah, udah Mereka pun tinggal berdua Semenjak bapaknya menikah lagi tadi Dan waktu itu mereka kondisinya memang udah, lumayan cukup stabil Mereka udah lulus kuliah semuanya Udah bekerja juga, kurang lebih sekitar 2 tahun mereka bekerja Sorry, yang 2 tahun itu Mbak Ica ya 2 tahun itu Mbak Ica, Mbak Reni itu udah sebelumnya Karena jarak mereka itu gak jauh Jadi sekitar cuma 2 tahun tok beda usianya Ya mungkin kurang lebih Mbak Reni udah 4 tahun atau 5 tahun gak tau ya Gak disebutkan juga Mereka berdua sama-sama udah kerja, udah mapan Tinggal satu rumah di sana Kalau siang sibuk dengan kegiatan masing-masing Boleh dibilang bertemunya itu cuma sore atau malam hari Nah, disitu mereka biasanya saat malam hari Suka, ya disitu ya di rumah gitu Mereka tuh sering ngobrol-ngobrol Perihal pada curhat lah Tadi aku di kantor begini, begini, begini Sama Mbak Reninya juga cerita Sama aku juga, lagi sebel intinya kayak itu Sering curhat kakak beradik tersebut Dan suatu hari Ica itu Mbak Ica itu cerita Mbak, aku tadi, aku lagi seneng deh Indinya seperti itu ya Aku lagi seneng deh Loh seneng kenapa gitu Kamu udah punya cowok atau gimana gitu ya Ngebahasnya ke arah sana Bukan, bukan masalah itu Aku seneng Di kantor tadi ada kejadian Menyenangkan gitu Mbak Ica itu sambil Megang-megang bunga Kamboja Waktu itu Itu bunga Kamboja dapet dari mana Kata si Mbak Reni Nah, ini aku mau cerita Ada hubungannya sama ini Mbak Sambil dipegang, dipelintir-pelintir Begini ya, muter-muter bunga Kambojanya Mbak Ica pun cerita Jadi gini Mbak Tadi di kantorku itu Mereka bekerja di Swasta semua ya Tadi di tempat aku kerja Di kantorku itu Kedatangan tamu Tamunya bos Seorang perempuan Ibu-ibu Dan Wah, cantik gitu ya Cantik Peryahi banget lah Sopan Lembut gitu ya Dan tau gak Mbak Dari semua karyawan yang ada disitu Kurang lebih sekitar 60 orang Dalam satu ruangan Beberapa ruangan lah Begitu ya Cuma aku satu-satunya Yang disamperin Sama si Tamunya si bos tadi Si ibu-ibu tersebut Ibu-ibunya gimana Mbak Rini kan Nanya kan Ibu-ibunya dari mana Orang sini, orang Jogja Atau orang dari luar Aku gak tau Kayaknya sih Mungkin orang sini Kayaknya orang Jogja Soalnya ngomongnya juga Logat-logatnya itu masih-masih Logat Jawa Begitulah Dan nyamperin ke bangku Aku Mbak Saat dateng Ya pertama dateng Kita ngeliat Itu siapa gitu Kok tumben-tumbennya Jadi begini Itu kan kantor hubungannya Sama entertain lah Gitu ya Bosnya ini Bosnya Tamu yang biasa dateng Ketempat bosnya Itu kan biasanya Dandananya itu ya Kekinian banget lah Anak-anak muda Atau mungkin Orang-orang udah Dewasa juga Tapi dandananya kan Modern ya Ini kok baru Sekali-kalinya Aku ngeliat Bos itu kedatangan tamu Dia itu seorang perempuan Tapi dengan pakaian seperti itu Mbak Pakainya itu kebaya Warnanya itu emas Wah kebaya emas Ngejrek Ya ya tau Maksudnya Aku lupa warna dasarnya itu Apa Tapi ya kecoklatan Tapi mengkilap-mengkilap Begitulah Mbak Itu beneran itu Kami satu kantor itu Pada ngelirik itu Siapa itu siapa Kita kayak ngeliat penganten Katanya itu seperti itu Cantik Mbak Terus gimana Ya sudah Masuk ke ruangan bos Adalah mungkin Sekitar setengah jam Duduk di sana Mungkin Sorry Tamunya itu berdua ya Ada Satu Perempuan juga itu Pakaiannya modern Mungkin itu asisten atau apa Mereka Masuk ke sana Ke ruangan bos Sekitar setengah jam lah Setelah setengah jam Kami pun Tadi sempat Ngomongin gitu Itu siapa Itu siapa Itu siapa Sampai akhirnya Setengah jam kemudian Saat kami udah Lupa Udah gak memikirkan itu Tiba-tiba pintu bos itu terbuka Tamu tadi Ibu-ibu itu keluar Itu kayak nyisir loh Nyisir pandangannya gitu Dari ujung A Ke ujung B sana Itu diliatin Begini Sambil Mantuk-mantuk Manggut-mantuk Ya kita curi-curi pandang Gitu dong ya mbak ya Itu emang ibu-ibu itu cantik banget Manggut-manggut Begini Seolah Oh kinerja bagus Kinerja bagus Disitu aku sempat mikir Apa ini bosnya Bosnya gitu Kayak gitulah Ini jangan-jangan atasnya bos lagi Atau siapa Tapi kita kok gak pernah tahu Nah Dari situ Si Perempuan tadi pun jalan Jalan Kesana Muter sambil Lihat-lihat Ya nyapa gitu Beberapa orang disenyumin Segala macem Sampai akhirnya Aku itu kaget mbak Tiba-tiba Si ibu-ibu itu Udah berada di belakangku Ya karena apa Lewatnya kan belakang sana Aku yang gak Sengaja Nengokin Begini mbak Itu tiba-tiba Di belakangku Aku ditepuk Pundaku disini ya Aku siapa gitu Ternyata si ibu-ibu tadi Baunya tuh wangi Harum Nyaman lah Pokoknya berada Di samping ibu itu Dan tahu Ibu-ibu itu Naruh Kamu Ini buat Kamu katanya Kamu tinggal Dimana Ditanya sama Ibu-ibu tadi Saya tinggal Disini Bu Daerah sini Oh Cuman berdua aja Disitu loh Aku itu Bingung Kok ibu-ibu ini Tahu ya Cuma berdua aja Oh iya Iya bu Iya bu Sama kakakku Katanya Oh iya Cuman berdua aja Dah apa-apalah Berdua Kakak beradik Sama-sama perempuan Nah itu Aku juga bingung Seolah-olah Udah ada dua poin Yang aku gak pernah cerita Ke ibu-ibu tadi Dan orang lain juga Gak mungkin ceritain Karena gak ada urusan Sama sekali Tapi kok ibu-ibu itu tahu Aku tinggal berdua Sama kakak perempuanku Disebutin jenis kelaminnya Aku Jadi Disitulah Mungkin Mulai Aku ngerasa ada Rasa insecure Aku tuh gak Aduh Kok dia tahu semua Jangan-jangan tahu Dosa-dosa aku Atau tahu Kebiasaan-kebiasaan buruku Atau gimana Ini ibu-ibu ini tuh Sebenernya siapa sih Bertanya-tanya sendiri Aku cuman diem aja Udah Gak usah takut Kamu kerja yang Baik-baik ya Kayak gitu Diomongin Itu yang lain itu Aku nengok ke Teman-teman yang lain itu Pada ngeliatin Semuanya begitu Aku kan malu Udah Tenang aja Tenang aja Nanti kita ketemu lagi Kata si ibu tadi Njibu Njibu Baik bu Baik bu Nanti kita ketemu lagi Ya sudah Hari ini Saya gak bisa lama Kata si ibu itu Saya mau pergi dulu ya Itu kayak Aku ngerasa GR Kenapa Karena dari semuanya Cuman Aku yang dipamitin Seolah-olah gitu Saya pergi dulu ya Kalau kayak gitu Nanti kita ketemu lagi Dan seperti itu Dijanjikan Mau ketemu lagi Plus dikasih bunga Kamboja Disitu satu Dari situ si ibu-ibu Tadi pun pergi Aku Ya aku berdiri Lamba ya Gitu ya Ngasih hormat Seperti itu Yang lain kan Pada ngeliatin Ngeliatin si ibu Sama ngeliatin Kak aku Semuanya Begitu ibunya Keluar dari ruangan Tersebut Sama bos juga Waktu itu Ini padang Geruduk semuanya Mbak Itu teman-temanku Satu kantor Cak Cak Kamu Kenapa Kenal Cak sama si ibu tadi Enggak aku gak kenal Gitu ya Kok ibu itu Nyamperin Kamu gitu Dan ngasih itu Yang karena deket ya Tempat duduknya itu Ngasih bunga ini Bunga kamu aja Wah cak Jangan-jangan Kamu mau naik ini Mau naik jabatan Mau diangkat jadi bos lagi Atau apa Ngaco kalian ini Gitu Enggak Aku enggak Satu Aku gak kenal Yang jelas Tadi saat ibu-ibunya Kesini itu Baunya wangi Iya wangi banget Enak banget Kan beberapa orang itu Dilewatin ya Saat menuju ke Mejanya ica tersebut Itu wangi banget Dan bunga kamboja itu juga Ya masih ada baunya Baunya itu harum ya Udah Pada Kesitu aku GR Aku seneng ya Kata si mbak ica tadi Temen-temennya pun pada bubar Ada satu temen cowok di belakang Cak Hati-hati ya Cak ya Katanya begitu Dih ngomongin Hati-hati kenapa Ruth Misalnya namanya Rudy Hati-hati kenapa Ruth Ya gak tau lah Pokoknya hati-hati aja gitu Ibu itu terlalu baik Terlalu sempurna Terlalu bagus Kata si Rudy Bagus apanya Ruth Ya kamu lihat sendirilah Dari atas sampai bawah itu Bagus semuanya Kata si Rudy Dasar Memusung Aku gituin kan si Rudy Ya bukan itunya Cak Maksud aku tuh begini Cak Aneh aja lah Katanya begitu Kamu ngerasa aneh gak Iya sih Setelah tak pikir-pikir Ternyata memang bener Apa yang dibilang Rudy Sebenernya aneh juga Gak mungkin dari semuanya Gitu Dari puluhan karyawan Kok cuman aku doang Yang didatengin Sama si ibu-ibu itu Itu adalah Satu hal yang Menurutku tuh cukup aneh Setelah tak pikir-pikir Ya kata mbak Ica Tapi ya Itu tadi Gak tau Aku ngerasa Kehidupan sosial ku Di kantor ini Kok serasa berubah Aku kok jadi Seolah-olah ngerasa Kayak jadi orang penting Atau gimana Aku satu-satunya orang Yang didatengin Sama tamunya si bos Berarti artinya Mungkin Bisa jadi Ibu-ibu tadi Ngobrol sama bos Bos terus Ngasih tau Itu namanya Ica Segala macem Aku gak tau Apa yang diobrolin Sama mereka Tapi udahlah Yang jelas Aku menikmati Momen itu mbak Kata si mbak Ica itu ya Mbak Renny nya pun Ya mendukung positif Waktu itu Ya udah Cak Cak Enggak apa-apa Mungkin akan ada Sesuatulah Yang terjadi Ya nanti tungguin aja Tapi satu Kamu jangan terlalu berharap Ya takutnya Kalau terlalu berharap Bisa kecewa Enggak Kok mbak aku Menikmati momen itu Kok mbak Cuma segedar Menikmati doang Katanya Pinjem sini Bunga Kamboja nya Akhirnya bunga Kamboja Itu pun dipinjem Udah mulai Agak sedikit layu Dikasih ke mbak Renny Begitu dipenggang Sama mbak Renny Entah kenapa Efek pertama yang terasa Di mbak Renny itu adalah Tangan mbak Renny itu Gatel loh Baru megang Begini ya Dibolak-balik segala macam Termasuk dicium Begitu Ini tangannya Mendadak Gatel Gatel Begini Akhirnya Ini Ini Dibalikin lagi Ke icak Nah Itu rasa Gatel itu tadi Berlangsung cukup lama Bahkan sampai malam Sampai mau tidur Gatel itu pun Masih ada Dan sebelum kita Lebih jauh Kedalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Untuk kawan-kawan Subscriber semuanya Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang udah ngasih like Udah nge-share Ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan Yang udah join Jadi membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya Semoga nanti Dikembalikan lagi Ke kawan-kawan Menjadi sesuatu Yang lebih besar Sesuatu yang Lebih berarti Sesuatu yang Lebih bermanfaat Dan hal ini Berlaku juga Untuk kawan-kawan Yang udah ngasih hadiah Berupa super thanks Kelapak Horror Terima kasih banyak semuanya Baik Kita lanjut lagi Megangin Itu gatel Mereka tuh setelah itu Masih ngobrol Ngobrol Nah saat itu Mereka udah mau tidur Kamar masing-masing Mbak Reni tuh ngerasa Kok tanganku gatel Merah begini Ya waktu itu Sekitar jam 9 malam Mbak Reni pun keluar Glutak-glutuk Glutak-glutuk Di luar Nyari obat Atau apapun itu Mbak Icanya keluar Juga Mbak kenapa Ditanyain gitu Mbak kenapa Kok belum tidur Gak tau Cak ini Tangan mbak Kok gatel Seperti ini ya Coba liat Mbak coba liat Itu memerah Memang antara jempol Sama Telunjuk ya Yang buat megang Ininya apa namanya Bagian bawah bunga Kamboja itu Itu gatel Gak tau nih Aku gatel Gara-gara megang Itu Megang bunga Kamboja Yang kamu bawa itu Masa sih mbak Aku aja Enggak mbak Oh jangan-jangan Kamu punya alergi Kali ya mbak Sama bunga Kamboja Ah enggak juga Aku Kalau misalnya Nyekar ke makam Ibu gitu kan Ibunya udah meninggal Nyenyekar ke makam Ibu kan itu ada Kamboja yang pada Jatuh kan itu Suka mbak Ambilin Itu gak ada masalah Sama sekali Cuman gak tau Ini kok Kambojanya gatel Ya udah Kasih salep Mbak Aku ada salep Dikasih salep Salep gatel Punyanya si mbak Ica itu Aku gak tau Ini salep Udah lumayan lama Tapi ya Apa salahnya Diorisin aja Barangkali Sembu Ini dikasih Itu masih gatel Juga Mbak Ica pun Masuk ke kamar Mbak Reni Balik ke kamarnya Sendiri Nah Mbak Ica Sendiri Udah Intinya mereka tuh Tertidur ya Malam itu Tertidur cukup lama Mbak Reni Terutama karena Gatel di tangan Ini udah mulai Cukup panas Segala macem Sampai akhirnya Udah Lupa gitu ya Dengan gatelnya Mbak Reni pun Tertidur Nah Keesokan paginya Mbak Ica itu Cerita Mbak Aku tuh Aneh katanya Loh aneh kenapa Aku tadi Malam itu Sampai kebawa mimpi Mbak Loh kebawa mimpi Gimana Itu loh Ibu-ibu yang ngasih Bunga Kamboja itu Kok Dateng ke mimpiku Aku ketemu sama dia Katanya Wah Nyampe segitunya Cak Iya mbak Nyampe segitunya mbak Terus gimana Dia itu Ya dia gak gimana Gimana dia cuman Berdiri aja Ngeliatin aku Sambil senyum Udah cuman gitu Tok sih Dan aku gak tau Aku senengnya tuh Kerasanya sampai sekarang Jangan-jangan Ibu itu juga mikirin Aku kali ya mbak ya KeGR KeGRan Lasi Mbak Ica tadi Ya mbak Rini tetap support Udah gak apa-apa Ambil positifnya aja Udah mbak mau berangkat Katanya Ya mbak hati-hati Ya mbak ya Akhirnya mereka pun Masing-masing Berangkat Mbak Reni di kantornya Mbak Ica itu Di kantornya Sendiri-sendiri Dan waktu itu Mbak Ica Kelupaan Aduh Kambojanya kemarin Masih ditaruh Di kamar gitu Udah lah biarin aja Mbak Ica bekerja Hari itu normal Gak ada sesuatu Yang aneh-aneh Mbak Reni Di kantor sana Itu ngerasa Badannya itu Gak enak Tangannya dilihat Oh tanganku Masih merah Begini Kalau di begini-begini Kalau digesek-gesekin Dua jari tersebut Itu masih terasa Gatalnya Tapi saat dilepas Lupa Udah gak gatel lagi Pokoknya kalau kena gesekan Kena apa Saat megang pulpen Itu jadi gatel Karena jari Tangan Eh apa Tangan kanan ya Itu jadi gatel lagi Gatel lagi Seperti itu Dan Mbak Reni itu ngerasa Gak enak badan Badanku kok pada Sakit semua Begini ya Apa ini ya Jangan-jangan gitu Jangan-jangan Bunga Kambojanya itu Ada racunnya Tapi ya itu Ditepis lagi Gak mungkin Orang Ica aja Baik-baik aja Megang Bunga Kamboja tersebut Siang itu pun Berlalu begitu saja Sampai sore hari Mereka pun pulang Waktu itu jam 5 sore Mereka berdua itu Udah sampai rumah Mbak Ica udah sampai Tapi di kamar Langsung masuk ya Mbak Reni tau Gara-gara motornya ada Sendalnya ada Dan Mbak Reni tuh Gak mau ngeganggu Misal Ica pulang Segala macem Gak ada yang darurat Gak ada yang urgent Mbak Reni pun akan Masuk ke dalam kamarnya sendiri Bersih-bersih Mandi dan yang lain-lain Sampai Mahrib pun tiba Sekitar jam 6 Mereka pun keluar Sama-sama keluar Dan Waktu itu Ngelihat Reni Eh kok gak Sorry kebalik Mbak Reni melihat Ica Itu ngerasa Agak sedikit aneh Ica kenapa ya Kok Diem aja Setelah beberapa menit Kurang lebih sekitar 5 menit Mereka di ruangan tengah Disitu Karena mereka Mbak Reni tuh Mau ngajakin ngobrol Cak mau makan apa Cak mau masak Atau mau beli Di luar Katanya Tapi kok Ica Kok diem aja Keluar kamar Kayak nunduk Udah bersih Kondisinya tuh memang Udah mandi Udah seger gitu ya Terus duduk Di atas meja Eh di atas meja Di meja makan Disana Di ruang tengah Disitu Mbak Ica itu Megangin Kambojanya Terus gitu kan Mbak Reni Awalnya Gak melihat Ada sesuatu yang aneh Di bunga Kamboja tersebut Biasa aja lah Tapi setelah Dipikir-pikir Barulah ada pertanyaan Dan ini kesempatan Aku buat nanya Ica nih Kak Iya mbak Kok diliatin terus Bunganya Begitu ya Aku gak tau mbak Aku ngerasa Ada yang aneh Dengan bunga ini Maksudnya gitu Kata si mbak Ica Loh Aneh kenapa Kak Mbak ini kan Bunga Dari kemarin ya mbak ya Dan aku yakin Ini kalaupun dipetik Itu udah dari pagi Mungkin mbak Dari pagi Siangnya dikasih Ke aku Sampai pulang Kesini Menginap gitu ya Sampai malam lagi Kok Bunganya gak layu-layu Ya mbak ya Gitu Kata mbak Ica Mbak Reni tuh Seneng disana Kenapa Karena itu adalah Hal yang mau ditanyakan Sama mbak Reni Kok bunganya Masih seger aja Gitu Dari situ kan Mbak Ica tuh Berpikir Mbak Aku sekarang Jadi kepikiran Kata temenku Kata-kata si Rudy Lu emang Rudy bilang apa ya Rudy bilang Waktu itu Rudy Ceritanya Rudy Itu belum diceritakan Ke mbak Reni ya Jadi Rudy Itu bilang Mbak Reni sendiri Juga gak kenal Sama Rudy itu siapa Dia itu bilang Aku disuruh Hati-hati mbak katanya Nah mbak Reni kan Mulai berpikir lagi Iya juga ya Memang aneh sih Kata mbak Reni Memang aneh sih Ibu-ibu itu siapa Kok ngasih kamu Bunga Kamboja Seperti itu Datang ke mimpimu Bunganya mbak pegang Kumbak jadi gatel Ini masih merah tangannya Itu tuh apa Sebenarnya Cak hati-hati ya Cak ya Nah disitulah Mbak Reni tuh Kayak menganggap Ini tuh masalah Yang serius nih Aku curiga Ada sesuatu Atau gimana Akhirnya mereka Sama-sama lapar Obrolannya pun Teralihkan Cak mau makan apa Mbak Mbak Aku sumpah di rumah Kita keluar aja Yuk kita keluar Cari di pinggiran lah Aku pengen nasi goreng Katanya Akhirnya apa Mereka berdua pun keluar Berboncengan kali ini Nyari nasi goreng Di tempat nasi goreng pun Kayak gitu Ica diem aja Bunga Kambojennya itu Gak dibawa ya Cak kamu kenapa Diem aja Gak tahu mbak Memang beneran aneh Aneh kenapa Aku tadi waktu mau Aku waktu baru pulang Aku buka kamar Kamarku baunya wangi mbak Mbak Reni diem aja Waktu itu kepikiran Ya iyalah itu wangi Parfum kali atau apa Gitu kan dalam hatinya Nah mbak Wanginya itu wangi ibu-ibu itu Mbak Kata si mbak Ica Mbak Ica pun tampak Gak bersemangat waktu itu Kayak orang yang kelelahan Gimana sih Hah Wangi ibu-ibu Katanya Ibu-ibu yang itu Iya mbak Wanginya itu ibu-ibu yang itu Cak kamu hati-hati ya Cak ya Kamu kalau ngerasain Ada sesuatu yang aneh Atau apa Kamu bilang ya katanya Bilang ke mbak Jangan disimpan sendiri loh Tahu-tahu Ada masalah yang gede Atau gimana Kamu omongin ya Kayak gini nih Kamarmu bau wangi Atau apa segala macem Iya mbak Akhirnya si gorengnya Tiba Mereka berdua makan Setelah itu Mereka berdua pun Akhirnya pulang Sorry Sempet muter Beberapa di daerah Kota Jogja Situlah muter Akhirnya mereka pun Pulang ke rumah Saat pulang ke rumah Mbak Reni itu masih Mbak Ica itu masih diem Mbak Reni itu mulai Ngawasin ya Kali ini Ini aku takutnya Beneran deh Ini tuh aneh gitu Meskipun aku gak ngerti Waktu itu apa Mbak Reni itu belum ada Kesimpulan sama sekali Cuman aku yang jelas Adekku ini tuh mulai aneh Ngopi dulu sebentar Mau dijinak Kopi hitam tanpa gula Mantap Lanjut lagi Mbak Reni itu gak ada ide Cuman mulai ada kecurigaan Ada kekhawatiran Dengan adiknya tersebut Duduklah Mbak Ica di Ruang tengah Di sana Mbak Reni pun Ada sofa gitu ya Sofa memanjangkan Mbak Siapa namanya Mbak Ica duduk Mbak Reni itu Ngambil sofa yang panjang Itu waterbahan Pegang remote Ngidupin TV Habis makan Perut kenyang Nonton TV Itu tuh enak banget Akhirnya kayak gitu Nonton TV Sekali tuh Ngelirik ke Ica gitu ya Ica kok Ica kok diem aja Dari tadi Itu cuman kayak gini Kayak gigitin kuku Nonton TV Begitu Tapi dia diem aja Biasanya mereka tuh Ngemenin gitu Mbak Ica tuh Suka ngemenin lah Apa yang ada di tonton Apa yang ada di TV itu Suka di komen Ini tuh dari tadi Tersebut Di belakangnya Mbak Reni terus Posisinya Mbak Reni tuh Di bawahnya Ica Cak 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 Mau ngasih tau Tadi Mbak tuh Ngeliat begini Tapi Ica nya tuh Nggak ngerespon sama sekali Dia masih gigitin jari Begini ngeliatin Kak Raktivi Cak Ica Jangan bercanda Gitu Di begituan Cak Dipanggil-panggil Digoyang-goyang juga Begitu Sampai dicubit Sampai digelitikin Ica itu Nggak bereaksi Sama sekali Kayak gitu aja Sampai akhirnya Cak Kamu kenapa Cak Mbak Reni mulai mundur ya Disitulah Mbak Ica itu Ngelirik Onopo Ngomong Seperti itu Aku Mbak Reni Katanya Kok Ica Manggil Aku Tumpen Pakai Ndu Cak Yang bener Ini aku Mbak Mu Reni Gitu Ndandu Ndandu Nggak sopan Kata si ini Yo Onopo Katanya Pakai bahasa Jawa Ada apa Eh Kamu Ica bukan sih Ditanya sama Mbak Reni Ica Nih Ica Nih lagi Turu Katanya Ica nya itu Lagi tidur Disitu kan Mbak Reni Mundur lagi Orang itu Ica Tak pinjem Sebentar Kata si Ica nya ngomongnya Begitu ini Tak pinjem Sebentar Si badannya Ica tadi Disitu Mbak Reni Pun mundur lagi Waduh Ini gawat Kali ini Mbak Ica itu Ngeliatin Mbak Reni Terus kesalahan saya Sekali ke TV Nanti ngelirik lagi Ke Mbak Reni Mbak Reni Takut Mau masuk kamar Tapi Takut ninggalin Ica sendirian Takut terjadi apa-apa Sama Ica Akhirnya Mbak Reni pun Ambil bantal Duduk disana Di sofa Tadi yang buat tiduran Terus ngeliatin Ica Kalau Ica nya ngelirik Mbak Reni buang muka Kayak gitu Terus Itu sampai kurang lebih Sekitar jam 10 malam Biasanya Idealnya Jam 9 malam Mereka itu udah masuk Kamar masing-masing Tapi karena ada kejadian ini Mbak Ica nya masuknya Jam 10 Mulai bangun Dari situ Cara jalannya pun beda Biasanya Ica itu Dia memang Lebih aktif Orangnya ya Agak-agak tomboy Biasanya itu Pecicilan Kadang salto Segala macem Kalau mau masuk kamar Kayak gitu Kalau enggak posisi ini loh Yang kepala di bawah Kakinya di atas Seperti itu Cuman beberapa detik Nanti habis itu Baru masuk kamar Ini tuh enggak Ica kok jalannya Anggun banget Pelan banget Sumpah ini Ica Aku yakin Ini bukan Ica Kata Mbak Reni Mbak Ica pun Masuk ke dalam kamar Jekleb Ditutup pintunya ya Mbak Reni pun Menuju ke kamarnya Waktu itu Buka pintu Terus saat mau masuk pintu Merhatiin kamarnya Si Ica Akhirnya Mbak Reni pun Tutup pintunya Jelup Aku tuh agak khawatir ya Ah tak buka aja deh Pintunya Tak buka Biar Mbak Reni tuh Bisa ngedenger suara gitu Kalau misal Ica Kenapa-napa Ada apa gitu Itu bisa Suaranya itu lebih terdengar Lebih keras Mbak Reni pun di kamar Disana cuman duduk Di atas kasur Disitu kan Bengong celingak Celinguk Gak ada suara apapun Dari Ica gitu ya Kemana dia Pindah posisi Jadi Tiduran Begini Ruang tengahnya Masih kelihatan Kamarnya Ica pun Belum terdengar Misal dibuka Atau ditutup Semuanya itu normal Bener-bener Hening Waktu itu Sampai akhirnya Disitulah Mbak Reni Untuk pertama kalinya Dia itu Nyung bau wangi Kok bau wangi ya Apa ini Wangi yang diceritakan Sama Ica Ini wanginya tuh Wangi banget Dan wanginya tuh Enak Mbak Reni pun suka Wangi yang menyejukkan Mbak Reni gak tau Jenis parfum apa Gitu ya Itu gak tau Yang jelas Nyung bau ini tuh Nyaman Kalaupun parfum Mungkin parfum yang mahal Tapi ya gak tau ya Dari apa Itu Kecium banget Dan Aromanya itu Kuat banget Setelah Mbak Reni Merasa ada Sesuatu yang Salah disitu Dia pun berpikir Ah pintunya aku tutup aja deh Begitu dia bangun dari Tempat tidur Dia mau nutup pintu Belum megang pintunya ya Dia baru bangun dari tempat tidur disana Masih proses berjalan Itu sekelebat Itu ngeliat Set Itu adalah Seorang Perempuan Yang Yang dia lihat Di sofa tadi Mungkin ini Perempuan yang digambarkan Sama si Reni Eh sama si Ica Waktu itu Karena pake kebayanya itu Warna emas Warna coklat Coklat Mengkilap Mengkilap Gitu lah Itu seperti itu Duh kok Kok ada dia Kok ada dia Kok dia disini Akhirnya pintunya akan ditutup Jelek bunyi lah Tapi gak dikancing ya Mbak Reni pun balik ke kasur Kesana Polak balik tidurnya Aku gak berani Lampu tak matiin Aku gak berani Udah lah biarin aja Diterangin Polak balik Jam 11 malam Belum ada bunyi apapun Dari Kamarnya si Ica tadi Muncul dong Yang namanya Rasa khawatir Aku takut dong Jangan-jangan terjadi apa-apa Aku nemenin Ica aja disana ya Tidur disana ya Karena itu tadi Ngerasa cemas Atau apa ya Mengalahkan rasa takutnya Mbak Reni Dia pun bangun lagi Kesana Keluar kamar Celingak-celinguk Gak ada siapa-siapa Menuju ke kamarnya Ica Akhirnya dibuka Jeglek Kaget Bukan main Gara-gara apa Ica itu gak ada di kamar Duh Ica kemana Caca Nyampe ditarik Cari di lemari Atau apa gitu Di lemari pun gak ada Di kolong pun gak ada Ica kemana Akhirnya apa Mbak Reni pun Kedepan Coba nyariin ya Di seluruh Oh ke kamar mandi dulu Waktu itu Barangkali di belakang Pun gak ada Dapur gak ada Menuju ke depan pun Gak ada Akhirnya apa Waktu itu Mbak Reni kan udah Pakai baju tidur ya Lumayan seksi Akhirnya dia balik lagi ke kamar Ambil sweater Jalan ke sana Jalan ke sana buru-buru Buka pintu depan Saat buka pintu depan Ternyata Mbak Reni tuh udah Duduk di Apa namanya Di Ar bukan teras Halaman rumah Halaman rumah Dan itu posisinya tuh masih tanah ya Tanah ada rumputnya Seperti itu Ica itu lagi duduk disana Sendirian lagi bengong Begitu kan Cak Langsung dipanggil sama Mbak Reni Cak Mbak Ica pun diem aja Cak Eh kamu lagi ngapain disini Kamu lagi ngapain Bangun Cak Bangun Bangun Ayo masuk Ayo masuk Ditarik sama Mbak Reni Dan Ica tuh nurut aja Didudukin di ruang tengah disana Cak Cak kenapa sih Cak rambutnya pun dielus Karena lumayan cukup acak-acakan Waktu itu Cak Kamu kenapa Cak apa yang terjadi Cerita sama Mbak Cerita sama Mbak Mbak Ica pun gak ngejawab Waktu itu Masih diem Aduh jangan-jangan gitu ya Jangan-jangan Udahlah biarin aja Mbak Ica pun gak ngerespon Jawaban apapun Dia cuman bangun Masuk ke kamar lagi Pintu depan belum ditutup Mbak Reni Nutup pintu depan Udahlah Ica masuk kamar lagi Aku kok ngeri Aku kok serem Begini gitu Apa yang terjadi sih Sama adikku ini Dia pun memutuskan Udahlah aku tidur di sofa ini aja Kebetulan sofa yang panjang Buat tiduran itu adalah Deket kamarnya sih Mbak Ica itu Tidur di sana Sambil nungguin si Reni itu Eh sambil nungguin Ica tadi ya Ada pintu-pintu kamarnya Mbak Ica Nah ujung sofa nya Satunya itu deket sama Pintu kamarnya Mbak Ica Biasanya posisi tidur saat nonton TV Itu Gimana ya Posisi yang deket sama Kamarnya Ica itu Pintu kamarnya itu Kaki bagian kaki Tapi karena ini tadi Aku mau mendengar gitu Kata Mbak Reni Posisinya pun dibalik Kepalanya yang deket sama pintunya Mbak Ica Udah mulai kayak gitu Udah mulai cukup ngantuk gitu Mungkin udah Ngeliep sebentar Mbak Reni itu Ngerasa Mukanya tuh geli katanya Aku kok Ah digini-gini kan Mukanya geli apa sih Rambutku atau gimana Sampai rambutnya tuh Dibener-benerin Dibiginiin Ditindihin lagi Begitu ya Rambutku udah rapi Tapi matanya masih merem Karena ngantuk Ini kayak ada sesuatu yang lembut Itu yang lewat di depan Di atas mukanya ini Mbak Reni Akhirnya kan ngerasa geli Ngerasa gatel Mbak Reni pun melek begitu Nah begitu melek Ngelihat begini Itu kepala Kepala seorang perempuan Dan kali ini tuh Mungkin sosok yang sama Perempuan dengan kebaya emas Rambutnya itu ngejuntai Ada beberapa leh yang lepas gitu Rambutnya itu panjang Mukanya itu bosok Kata si Mbak Reni tadi Mukanya itu bosok Bener-bener bosok Hitam putih Campur-campur gitu Itu begini nah Yang bikin geli itu tuh Rambutnya karena itu tadi Digini-giniin Sama si perempuan itu Goyang kanan-kiri Itu ngegesek mukanya si Mbak Reni Akhirnya kan geli dari situ Mbak Reni pun lompat Lompat kesana Menjauh kesitu Pas nengok ke belakang Sosok tadi itu Dan gak ada Langsung menuju Ke kamarnya si Mbak Ica Dibuka Jegrek Untung gak dikancing Dari dalam Mbak Ica itu lagi tidur Cah-cah-cah Mbak Ica bangun disitu Mbak-mbak Kenapa Mbak Kenapa Mbak Cah-cah Apa yang terjadi Cah sebenarnya Apa yang terjadi Apa yang terjadi Mbak aku gak tau Mbak Maksudnya gimana Mbak Mbak Ica sendiri itu bingung Mbak Reni pun mau cerita Gimana ya Cah Tapi kamu gak apa-apa kan Cah Gak apa-apa Mbak Reni ngelirik ke arah Kamboja Kamboja itu gak layu-layu Masih Masih Kambojanya masih seger aja Begitu ya Cah Aku ngerasa Udahlah bodo amat Dia denger atau enggak Gitu ya Aku ngerasa Cah Ada sesuatu yang gak beres Ada sesuatu yang gak beres Sama pengalaman kamu Beberapa hari lalu Maksudnya gimana Mbak Pengalamanmu yang dideketin Sama perempuan itu Katanya begitu Loh Emang kenapa Mbak Emang kenapa Ya bis pokoknya kayak gitu Mbak itu tadi Diceritain semuanya Begini-begini Mbak itu Ngelihat Cah Mbak itu ngelihat Ada sesuatu perempuan Mirip dengan apa yang kamu gambarkan Seperti itu dari tadi Ini barusan Mbak teriak-teriak Lompat Masuk kesini gara-gara Ditemuin Didatengin lagi Sama si perempuan itu Dan itu mukanya itu Bosok Cah Mukanya bosok Cah Ah Mbak Gimana maksudnya orang Enggak kok kata si Mbak Ica nya tetep Kalau yang Mbak Reni tangkep Ica waktu itu tuh Masih bingung juga Ini Mbakku tuh ngomong apaan sih Gitu ya Sampai apa Karena kebiasaan bercanda Mbak Reni nya ketakutan kayak gitu Ica nya tuh megang keningnya Mbak Reni gitu kan Oh udah dibeginiin gitu Cah ini gak main-main Cah Malam Mbak Ica nya tuh ketawa Udah lah Mbak tidur-tidur Kenapa takut tidur sini Tidur sini Akhirnya apa Malam itu mereka pun tidur disitu Sekamar berdua Sampai pagi Keesokan paginya Mbak Reni pun ngomongin lagi Cah sumpah Cah Mbak itu takut Gak usah takut Mbak Gak usah takut kata Mbak Ica Tapi tetep Mereka berangkat ke kantor masing-masing Mbak Ica siang itu tuh Sekitar jam 9 pagi Baru beberapa jam di kantor Itu tiba-tiba muntah-muntah Di Mbak Ica ya Ica di kantor itu muntah-muntah Beberapa Temennya gitu Yang cowok itu yang suka ngeliatin Cah Berapa bulan Cah gitu Sama temannya Saat pulang Ternyata di rumah itu Ada Mbak Reni Loh Mbak Reni kan Loh Cah kamu pulang juga Cah Mbak Reni pun kondisinya sakit Dua-duanya itu sakit siang itu Iya Mbak badanku Jangan diambil langsung Jangan diambil langsung Kata Mbak Reni Mbak Ica pun nurut Mbak ini dibuang di mana ya Mbak ya Dibuang di belakang aja lah Atau dimanapun Terserah kata si Mbak Reni Mbak Reni pun nganterin gitu ya Akhirnya bunga kamboja itu pun dibuang Siang itu Mereka sama-sama tertidur Gara-gara badannya itu Gak enak ya mereka tuh gak enak badan Mereka tidur itu sampai sore Gak makan siang gak apa gitu ya Mereka tidur sampai sore Ica belum bangun Waktu dibangunin Akhirnya Mbak Ica juga normal kondisinya Cuman badannya itu masih lemah Cah mau makan apa Cah Seadanya aja Akhirnya waktu itu bikin emi Sama memang masak nasi ya Waktu ditambah Ada tahu yang di kulkas Ditambah sayur-sayur kayak gitulah Dimasak Akhirnya dimakan mereka berdua Nah malam harinya Mereka tuh ya cuman rebah-rebahan doang Di sofa Pada gak mandi Karena mereka badannya gak enak lagi sakit Sampai malam Kurang lebih Intinya aktivitasnya banyak lah disitu ya Itu kurang lebih sekitar sampai jam 8 malam Belum ngantuk sama sekali Masih ceria Cuman waktu itu Badannya memang udah mulai agak enakan Jam 8 malam Cah kamu mau tidur jam berapa Cah Nggak tahu Mbak Siang kan kita tidur lama ya Mbak Iya ya Yaudah lah seini aja Cah nanti tidurnya bareng lagi ya Cah Iya Mbak Iya Mbak Mereka udah dil tidur bareng waktu itu Cah tidur di kamarnya Mbak aja kali ini Iya Mbak Mbak Ica pun nurut Mereka lagi fokus sama-sama fokus ke TV Sekitar jam 9 malam Sekitar jam 9 malam Masih sore ya Tapi lampu di ruang tengah itu udah dimatikan Karena ya biar ngantuk juga Waktu itu tiba-tiba Mbak Ica itu teriak-teriak Mbak Mbak Reni Mbak Reni Langsung lompat ke sofanya Mbak Reni Waktu gebuk Cah kenapa Cah apaan Cah Mbak itu apa Itu apa Itu apa Nunjuk ke kamarnya Mbak Reni Yang pintunya itu gebuka sekitar 20 cm Satu jengkal segitu ya Mbak itu apa Mbak di kamarnya Kamarmu itu ada apa Mbak Reni pun ngelongok begini Itu ada perempuan Sama kayak yang kemarin Yang mukanya bosok Itu posisinya tuh kayak lagi merangkak begini Berdiri dengan dua tangannya ya Kepalanya Kayak sekor kucing yang ngintip dari pintu Kayak gitu Itu kayak gitu Lagi ngelongok Mbak kok kayak gitu Mbak Mbak tolong Mbak tolong Mbak Ica nya itu udah ketakutan banget Mbak tolong Mbak kok gitu Mbak Kok malah ada di kamarmu Mbak Si setan itu Kata si Mbak Reni nya Eh kata si Ica nya Mbak Reni nya udah tau Janda Yaudah kita keluar Ica Kita keluar Kita keluar Akhirnya mereka pun keluar dari rumah tersebut Nelfon lah Mbak Ica itu nelfon beberapa temannya Intinya Mau nyari tumpangan gitu Malam Kalau gak nyari tumpangan Mau ngundang beberapa mereka Ngobrol-ngobrol Mbak Ini beberapa temanku Suruh kesini aja kayak Temenmu ada yang mau gak Mbak ya Waduh gak tau ya Soalnya begini ya Mereka tuh sama-sama pekerja Jadi kalau misal Nyari temen Minta ditemenin di rumah Itu agak sedikit susah lah Waktu itu Dan akhirnya apa Ica pun Keinget sama Rudy Waktu itu Oh iya Rudy Mbak Aku telfon Rudy Rudy siapa Yang kemarin aku ceritain itu sih Mbak Iya ya Ditelepon si Rudy Rudy Cak kenapa Cak Rudy Kamu ke rumahku sekarang Gimana Eh Cak emang di rumahmu Gak ada siapa-siapa Cak Gak ada siapa-siapa Asik Cak Bercanda ya Konteksnya itu bercanda Sini Rudy Kamu main kesini ya Rudy Rudy pun kesana Tapi ya maksudnya Rudy itu udah tau gitu Karena akhirnya Mbak Reni ini yang namanya Rudy Kenapa Cak ada apa Cak cerita Akhirnya ceritain semuanya Begini-begini sama Mbak Reni juga cerita Aku bilang juga apa Kata si Rudy Aku itu udah ngerasain Nggak enak Kata si Rudy Loh kenapa Rudy Jadi gini Aku tuh dikit-dikit Bisa ngelihat gitu ya Apa yang kamu lihat Waktu itu kan Cak Kalau yang anak-anak lihat Aku beberapa udah Ngobrol sama mereka Ya ibu-ibu itu memang Ibu-ibu biasa Ibu-ibu yang cantik Ibu-ibu yang Ya pokoknya seperti itulah Ibu-ibu berkelas gitu ya Tapi di belakangnya Katanya begitu Aku tuh ngelihat di belakangnya Itu ada satu sosok yang mirip Seperti itu Cuman mukanya tuh hancur Kata si Rudy Dan Aku nggak tahu Maksud Dari si ibu tadi Ngedeketin kamu Ngasih bunga Kamboja itu Buat apa Itu aku belum tahu Katanya begitu Bunganya kemana Kata si Rudy Bunganya udah aku buang ke belakang Oh ya sudah lah Bagus lah Kalau kayak gitu Gini deh Cak Jangan terpesona Jangan terpana Dengan yang namanya Penampilan Katanya begitu Aku malah pikiranku tuh liar Jangan-jangan Kamu itu mau dijadiin tumbal gitu Ngelihat di screening gitu ya Di terawang semuanya Kayaknya kamu yang paling cocok Makanya kamu yang dideketin Cak Kata si Rudy Masa segitunya Iya bisa jadi Seperti itu Tapi kan memang beberapa Ini kan kalian udah cerita Tadi banyak masalah Mengganggu gitu ya Sampai akhirnya Malam itu Rudy itu nemenin Ica sama Mbak Reni Dua-duanya Kesokan paginya tuh Sama izin Termasuk si Rudy pun Akhirnya izin kerja Gara-gara mereka tuh Begadang disitu Ngobrolin masalah sosok tadi Mereka gak masuk Gak disangka-sangka Waktu itu ya Nah Si Rudy itu Paginya RUT Kata Mbak Reni Karena udah kenal nih RUT Kamu pulang Mandi Ganti baju Kesini lagi RUT Katanya Loh Mbak mau ngapain Temenin kita disini Loh itapakan ini siang Mbak Gak apa-apa Kamu tidur disini Kata si Mbak Reni Akhirnya mas Rudynya pun Jadi belakangan tuh begini Rudy itu suka sama Ica Intinya kayak gitu ya Tapi mereka gak menikah gitu Cuman suka-suka doang gitu lah Mas Rudy pun nurut Akhirnya balik lagi kesana Nah disitu Waktu itu udah Lumayan cukup sore Sekitar jam 2 Jam 2 sore Alangkah kagetnya Mbak Reni Mbak Ica Sama si Rudy Gara-gara apa Pintu depan itu diketok Tek-tek-tek-tek Permisi gitu Ada seorang Suara seorang perempuan gitu ya Mbak Reni pun Ngelongok Begini Begitu Ngelongok Hah? Itu ngelihat Ada seorang perempuan Tapi warnanya beda Kali ini tuh Kebayanya tuh bukan emas Tapi tetep pake kebaya Rapi cantik gitu Hah? Kok Seperti itu Aneh gitu Kok gak wajar Gak wajar ini Gak wajar Jangan-jangan gitu kan Akhirnya apa? Bukanya ngebuka pintu Malah manggil si Ica Ca-ca kesini Mbak Icanya pun Mbak itu Ibu-ibu yang itu Gitu kan Ruth-ruh Sini Ruth Sini Ruth Si Rudy pun akhirnya ke depan Ruth gimana ini Buka aja Buka aja Nggak apa-apa Akhirnya dibuka pintunya Jegrek Ibunya pun sopan gitu Ica Hari ini Kenapa Nggak masuk Kata si ibu Saya lagi Sakit bu Katanya begitu Oh lagi sakit Iya Gimana Kamu mau Ikut Dengan saya Nggak Katanya begitu Ditaurin Mohon maaf bu Saya nggak bisa ikut Kayaknya Oh ya sudah Kalau kayak gitu Tapi saat bilang Ya sudah Mbak Reni itu Menangkap Rautnya Meskipun senyum Tapi matanya itu Melotot Kayak orang yang lagi Marah Lagi nahan Marah Mulutnya senyum Tapi Merunduk Matanya itu Melotot gitu Ini sumpah Perempuan ini Serem banget loh Kata dalam hatinya Mbak Reni ya Oh ya sudah Kalau kayak begitu Baiklah Saya permisi dulu Akhirnya si ibu-ibu Tadi pun permisi Meninggalkan Harum yang Seperti dibilang Sama Mbak Ica itu Harum ini Mbak Reni kan Pernah nyium Harum di Kamarnya sendiri Waktu itu Wanginya sama Wanginya sama Ibu-ibu tadi pun Pergi langsung Ditutup pintunya Dan itu memang Mereka itu Melakukan hal yang Nggak sopan Ibu-ibu itu Memang di depan itu Ada mobil parkir ya Ibu-ibunya Tamunya belum Naik mobil Mereka itu Sudah tutup pintu Cedrang Itu tuh Nggak sopan banget Maaf ya bu Maaf Bukannya nggak sopan Atau gimana Bukannya nggak sopan Tapi kami takut Mereka bertiga pun Masuk Menurutmu gimana Kamu udah bener Udah bener Tapi aku nggak tahu ya Di belakang nanti Seperti apa Tapi apa yang Kamu lakukan Tadi Itu udah bener Nolak Kamu nggak mau ikut Ya udah itu aja sih Kemungkinan kamu selamat Gitu Kata si Rudy Jadi Memang akhirnya apa Selama beberapa hari Rudy itu diminta sama Mbak Reni itu untuk Tidur di rumahnya Gitu Kayak jadi penjaganya lah Di rumah tersebut Ya mas Rudy Santai-santai aja Seneng gitu ya Mbak Ica nya juga ya Santai-santai aja Nggak terjadi apa-apa Cuman begitu Bercanda-becandanya Rudy itu bilang Cak sebenarnya aku tuh Suka sama kamu Cak katanya Cuman Karena kita satu kantor Jadi aku tuh paling anti Pacaran sama satu kantor Gitu Hanya sebatas itu Tok Dan sepertinya Mbak Reni itu ngelihat Mukanya Rudy Saat ngomong kayak gitu Itu sebenarnya serius Sama Ica Tapi Nggak ditanggepin sama Ica Ditanggepinnya itu Bercanda-canda doang Akhirnya sudah Mereka itu Nggak pernah pacaran Nggak pernah Apa ya Hanya sebatas Teman doang Dan Semenjak hari itu Alhamdulillahnya Gangguan-gangguan Dari si Ibu Tadi itu Udah Nggak ada Nah menurut Mas Rudy Setelah ngobrol Sama beberapa Temannya yang lain Itu memang Ada kemungkinan ya Tapi hanya Sebatas kemungkinan Hanya pendapat Dari beberapa orang Memang ada Satu Praktek Nggak tahu ya Sebutannya apa gitu ya Mungkin kayak ilmu hitam Atau apapun itu Termasuk pesugian Penglaris Untuk Kecantikan Dan yang lain-lain lah Kayak gitu Nah Ibu itu Salah satunya Salah satu pelakunya Begitu Dan Saat mendekati Mbak Ica tadi Itu bener Apa yang dibilang Mas Rudy Mungkin lagi screening Dan kerentek Oh ini tuh cocok nih Buat dijadikan Makananku Supaya Ya buat jadikan Setoranku lah Istilahnya mungkin Seperti itu ya Atau paling gampang Dijadikan Tumbal Dan Ternyata Alhamdulillah Ica nya Mbak Ica nya itu Menolak Udah sadar Di awal-awal Ya karena Ada Mbak Reni juga Termasuk ada Mas Rudy Yang secara Nggak sengaja itu Ngelihat gitu ya Ada sesuatu yang Nggak beres Akhirnya semuanya itu Terbongkar Kalau misalkan Mbak Ica waktu itu Nurut Jadi ikut Dengan dalih Bekerja Atau apapun Ke perempuan tersebut Dengan gaji yang banyak Disayang Segala macem Ya kemungkinan Satu dua tahun itu Bisa dimakan Kemungkinan Seperti itu Nggak ada yang tahu Allah gak alam Itu aja Satu cerita dari Mbak Reni di Jogja Terima kasih banyak Satu pengalaman Yang mungkin Sangat berharga ya Dan mungkin bisa Jadi Kita jadikan pelajaran juga Jangan mudah Terkesima Jangan mudah Termakan dengan Keindahan Seseorang Dengan keindahan Suatu makhluk Siapa tahu Dibalik keindahan itu Ada sesuatu yang Busuk Itu aja sih Doa terbaik Dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Lapa Koror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih